Assalamualaikum sahabat diari sobat 7. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kami. Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan tinggalin komentar di kolom bawah. Yuk mari kita simak videonya. Cerita romantis diari sobat 7. Mas, beneran mas semalam bilang dapat uang 600 juta. Hmm, mas, bangun. Hmm, mas, bangun. Hmm, ya Allah susah banget dibangunin. Mas tidur jam berapa sih? Awliya memutar otak. Tangannya segera bergeriliya menggelitiki perut suaminya. Uh, gelidik. Akhirnya bibir berkumis itu membuka tutup bibirnya. Lantas tangannya segera menangkap tubuh mungil istrinya dan memeluknya. Adik ngajakin mas ya. Mata itu langsung membuka mata. Hah, masih pagi mas. Hmm, tak kira. Kembali mata itu menutup. Mas, kok tidur lagi? Ya buat apa bangun? Masih jam 3 juga? Ikrom memunggungi istrinya. Iis, maas. Mas, bangun dulu. Lengan itu ditariknya kembali. Ngantuk dik. Mas tidur jam berapa sih? Jam 1. Lah kenapa nggak tidur-tidur? Abis nggak dijatah, ditinggal tidur. Sontak awliya mencubit pipi gemas sang suami. Ih, yaudah ayok. Tapi tahajudan dulu. Gosok gigi dulu mau? Mau. Olia hanya bisa menggelengkan kepala. Secepat kilat suaminya langsung menuju kamar mandi. Apa yang lebih indah dari pemandangan subuh ini? Bukan indahnya embun pagi, namun memandang sang istri dengan rambut basahnya menyajikan kopi. Makasih dik. Hem, diminum mas. Iya. Jadi bener mas semalam mas bilang dapat rejeki 600 juta. Iya dik. Kamu nggak mimpi? Masya Allah mas. Alhamdulillah. Olia memeluk suaminya. Iya dik. Sepertinya rejeki kita buat beli rumah. Gimana menurutmu dik? Mau mas mau. Mata olia berbinar. Nanti jam 10 kita keliling perumahan dekat sini ya. Mas sudah siapkan beberapa pilihan. Semalam mas sudah browsing dik. Olia terharu. Bagaimana bisa suaminya seinisiatif ini? Beneran mas. Iya. Gimana menurutmu? Mau banget mas. Nanti kalau di rumah baru kita bebas cocok tanam ya dik. Bisa nyicil kuping dikit-dikit. Astagfirullah mas. Wajah itu bersemu merah menahan malu. Makasih ya mas. Hem, iya dik. Kalau gitu hari ini aku pengen masakin mas. Wajah itu penuh riang menatap suaminya. Em, boleh? Mas mau tak masakin apa? Jangan tewel aja dik. Sama ikan pindang gitu. Hem, iya. Kita ke pasar yuk mas. Anterin aku. Ayok. Dengan semangat pasangan pengantin baru itu berbelanja ke pasar selepas subuh. Tak sabar rasanya Aulia ingin membuatkan makanan spesial untuk suami tercintanya itu. Tak kurang dari setengah jam Aulia dan Ikrom kembali ke dalam. Ikrom sendiri membawa dua kresek besar berisi bahan-bahan yang dibeli di pasar. Mereka berdua sudah membayangkan betapa serunya memasak bersama. Ikrom sendiri sudah berjanji akan mengupaskan nangka muda selagi Aulia yang menyiapkan bumbu. Loh, dari mana? Sapaan Umi Karimah menghentikan langkah keduanya. Dari pasar Mik. Ikrom menjawab, cari apa nak Ikrom, kok banyak belanjaan? Iya Mik. Dik Lia mau masakan saya sayur nangka muda Mik. Oh ala, Umi sudah masakan nasi gandul. Baru saja mateng. Itu empal dagingnya masih disuir sama mbo. Aulia dan Ikrom saling menatap. Jelas ada perasaan kecewa di sana. Bayangan memasak bersama seketika pupus. Wis nggak usah repot masak nduh. Nggak usah capek-capek. Nak Ikrom maukan makan nasi gandul. Umik sudah masak dari subuh khusus buat nak Ikrom. Katanya besok mau balik ke Bandung. Penuh senyum Umi Karimah menawari Ikrom. Bahkan peluhnya saja belum hilang dari jilbabnya. Ikrom dan Aulia bengong. Tangannya terkulai lemas. Sudah jelas terbayang bayangan mesra memasak dibantu suami tercinta. Tapi melihat makanan sudah matang semua. Ya bisa apa? Nak Ikrom. Mau kan makan masakan Umik. Ma mau Mik. Inggi Mik. Aulia tersenyum kecut. Membalikkan tubuh menuju kamar. Ikrom sendiri bingung. Segera ia memasukkan bahan masakan yang dibelinya di kulkas. Makan sekarang? Sebentar Mik. Saya panggil di kliat dulu. Tak lama mereka pun duduk bersama di meja makan. Hanya Ikrom yang nampak semangat memakan masakan Umi Karimah. Nasi gandul lengkap dengan irisan daging dan kuah serta taburan bawang goreng. Yang itu pun jelas membuatnya lapar. Sedangkan Aulia hanya bisa mengaduk makanannya dengan sendok sekenanya. Tambah lagi nak Ikrom. Tangan Umi Karimah langsung menambahkan nasi ke piring Ikrom. Enak kan? Enak Mik. Enak banget Mik. Ini dulu kesukaan Abah Le. Inggi Mik. Dulu Abah kalau makan persis kamu gini ini. Tambah-tambah. Lah memang enak banget Mik. Wah gini ini capeknya Umi masak langsung hilang Le. Senyum terkembang di wajah Umi Karimah mendengar pujian Ikrom. Mik. Nanti saya sama dik Aulia mau lihat rumah baru Mik. Alhamdulillah dapat rejeki Mik. Termasuk uang dari Umi kemarin kami tambahkan untuk beli rumah kami ya Mik. Loh iya toh. Wajah Umi Karimah berubah sendu. Iya Mik. Umi nanti mau ikut lihat calon rumah baru. Mau? Boleh ikut Umi? Seketika kaki Aulia menginjak kaki Ikrom di bawah meja. Aduh. Ikrom meringis kesakitan. Kenapa nak Ikrom? Nggak apa-apa Mik. Mau ikut nak? Umik ya pengen tahu rumah baru buat anak Umik. Apalagi Aulia kan anak satu-satunya. Iya Mik. Abis ini berangkat ya Mik. Iya-iya. Umik tak langsung ganti baju. Seketika Umi Karimah berlalu. Aulia pun menggeret suaminya ke kamar. Mas ini gimana sih? Tadi nggak dukung aku masak. Sekarang malah ngajak-ngajak Umik ke rumah baru. Lah aku harus gimana dong dik. Ya belain aku gitu. Terus ya kan nggak ajak Umik dulu nggak apa-apa. Kan kita masih lihat-lihat. Iya kan nggak apa-apa. Mas belum kenal Umik sih. Umik itu cerewet banget mas. Seleranya tinggi. Bisa-bisa rumahnya nanti nggak ada yang cocok. Harusnya kita dealkan dulu rumahnya baru ajakin Umik. Kalau nggak gitu pasti ngatur minta ini itu. Ya nggak lah dik. Umik pasti ngerti. Lagian kalau ngasih saran ya wajar. Beliau kan pengalaman. Kalau mintanya masih wajar ya kita turuti. Jadi mas sebenarnya belikan rumah aku apa Umik? Yang belikan rumah sampai Yandik? Bener ya? Pokoknya mas nanti nurutin aku bukan nurutin Umik. Hmm. Iya sayang. Terpaksa kali ini Ikrom mengalah di antara dua ego wanita. Sungguh amat membingungkan harus menuruti yang mana. Memang betul apa yang dikatakan Olia. Selama perjalanan tak henti Umik Karimah menanyakan banyak hal dari lokasi yang akan dituju. Harga, jumlah kamar, letaknya dekat musola atau tidak. Semua hal ditanyakan Umik Karimah. Banyak wejangan yang memang dilontarkan. Namun justru seolah membuat Aulia dan Ikrom tertekan. Sudah rumah ketiga didatangi Aulia dan Umiknya. Namun selalu berselisih paham. Rumah pertama Aulia kurang suka, ibundanya suka, rumah kedua ibundanya tak setuju, Aulia setuju. Jujur Ikrom sendiri sampai bingung mengapa ego wanita begitu sulit dimengerti. Bagaimana posisi tempat cuci piring saja bisa membuat kedua wanita itu berdebat setengah mati. Belum lagi masalah mitos rumah. Juga posisi kamar mandi. Bahkan yang lebih tak masuk akal lagi bentuk jendela saja menjadi bahan perdebatan. Kali ini Ikrom sudah merapal doa. Ibarat merapal mantra yang tak henti dikomat kamitkan sepanjang perjalanan. Semoga Umik Karimah dan Aulia tak lagi berselisih paham. Gimana Mik? Bagus nggak rumahnya? Ikrom mendampingi Umik Karimah menuruni tangga. Rumah dua lantai dengan luas bangunan 60 meter persegi dan luas tanah 115 meter persegi menjadi rumah keempat yang dikunjunginya. Bagus, Umik Karimah mengamati desain kamar mandi yang di sana. Alhamdulillah, Ikrom membatin pelan. Gimana dikliah suka? Lumayanlah, alhamdulillah, mata Ikrom berbinar terang. Rumah dengan harga 800 jutaan itu cukup membuat kantongnya terkuras. Tapi tak apalah daripada Umik Karimah dan Aulia berselisih paham lagi. Sebenarnya kalau luas ya luasan rumah kita, bagusan juga bagus rumah kita. Umik Karimah bergumam pelan namun jelas Ikrom dan Aulia mendengarnya. Wajah Aulia seketika merah padam. Wajah Ikrom pun tak kalah pucat. Rasanya harga dirinya seketika jatuh. Lah ya, anak satu, menantu satu, Umik ya sendirian. Masak toh gak mau nemenin Umik. Wong ya umur sudah 55. Mata wanita itu berkaca-kaca seketika. Umik Karimah berlalu seketika keluar rumah dikliah. Apa? Hentakan keras di suara Aulia terdengar jelas. Mas, bagaimana ini? Salah sendiri. Sudah tak bilang gak usah ngajakin Umik. Ngeyel. Sudah tahukan cerewetnya Umik. Bingung sendirikan. Apa kita gak usah beli rumah aja ya dik? Yang gak bisa gitu dong mas. Seketika memuncak amarah Aulia, jelas tak mungkin ia terima rencana Ikrom yang membatalkan pembelian rumah. Wanita mana yang mau cita-citanya membeli rumah sudah di depan mata, harus menguap sia-sia hanya karena selisih paham yang tak jelas arahnya. Dik, maksud aku? Ikrom membisik telinga Aulia pelan. Aulia pun mengangguk, meski berat nyatanya memang keputusan itu harus diambil. Ikrom dan Aulia sudah bersepakat. Keduanya memasuki mobil dengan hati pasrah. Semoga kali ini Umiknya mau mengerti dan menghargai keputusannya. Sepuluh menit mobil melaju tanpa ada suara di situ. Umi Karimah melamun keluar jendela. Aulia sendiri dengan kekesalan yang dipendamnya. Harusnya hari ini menjadi momen bahagia. Tapi nyatanya rusak begitu saja. 15 menit kemudian mobil dilajukan Ikrom ke toko emas langganan Umi Zainab dulu. Ia pun memarkir kendaraan dan membukakan pintu untuk Umik Karimah dan istrinya. Mas, kok kesini? Iya le, mau ngapain? Di belakang toko emas ada resto lumayan mik. Gule dan sate kambingnya muantap. Oh gitu? Kok enggak parkir di depan restonya aja sekalian? Iya mik. Mau ajak Umik dan Diklia kesini dulu. Ikrom pun mengajak kedua wanita itu memasuki toko emas itu. Tangan kanannya menggandeng tangan Umik Karimah. Tangan kirinya menggandeng Aulia. Kedua wanita itu saling menyimpantanya. Apa yang akan dilakukan Ikrom di sana? Sudah Umik dan Diklia pilih-pilih dulu. Gelang sama kalung. Kembaran gitu biar bagus. Tapi yang gak banyak-banyak. Pokoknya jatahnya 10 jutaan aja ya mik. Dik, beneran leh, betul mik. Saya kan belum bancaan ke Umik dapat rejeki kemarin. Iya meskipun gak bisa banyak gak apa-apa ya mik, Dik. Matur suhun loleh. Dulu abahmu setiap tahun pasti ngajakin Umik ke toko emas di Semarang. Mata Umik Karimah berkaca-kaca. Aulia pun tak kalah haru mendengar nama abahnya disebut. Lain kali kita ke toko emas langganan Umik di Semarang ya. Ikrom pun menawarkan. Umik Karimah pun mengangguk tanda bahagia. Ayo Dik, pilih yang bagus ya. Lebih dikit gak apa-apa. Ikrom pun mengulas senyum. Tak butuh waktu lama wanita itu nampak segera akur. Sibuk memilih gelang dan kalung sesuai yang diminta Ikrom. Gimana sate gulnya mik, cocok, enak leh. Dulu abah kok gak tahu ya kalau ada tempat makan enak begini. Paling ya aslinya biasa mik, cuma karena makannya ditemani anak mantu yang ganteng sendiri jadi enak ya mik. Hahaha, nak Ikrom bisa aja. Aulia sendiri hanya tersenyum bangga melihat suaminya. Mik, saya sudah putuskan. Saya dan Diklianda jadi ambil rumah tadi. Kalau boleh kami numpang rumah saja dengan Umik. Itupun kalau Umik tidak keberatan. Ikrom menata ucapannya pelan-pelan. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya jelas Umik senang leh. Kalau kamu sama Lia mau tinggal dengan Umik. Umik itu sedih kalau kalian pergi dari rumah. Umik sama siapa nanti? Matur suhun ya leh. Tinggi Umik. Umik sudah takut betul. Khawatir, Umik gak sanggup kalau tinggal sendiri. Pondok juga siapa yang neruskan. Dulu ada abahmu. Sekarang semangat Umik ya tinggal kamu dan Lia leh. Ya namanya hidup dengan mertua ya leh. Pasti banyak gak enaknya. Doakan Umikmu ini tidak cerewet, tidak sakit-sakitan. Biar ndak merepotkan kamu dan Lia nanti. Umik kok bilang aneh-aneh. Umik ndak mau toh nungguin cucu-cucu Umik. Aulia berubah sentimental. Ya mau Lia. Tapi kan Umik gini ini yang ditunggu ya apalagi. Umpama jatah usia enam puluh kan ya tinggal menghitung jari saja. Astagfirullah Umik. Jangan begitu. Ikrom dan Lia selalu mendoakan kesehatan Umik. Umik jangan berpikir aneh-aneh. Iya leh. Umik lega banget. Mata Umik karimah berkaca-kaca. Mik, karena kami gak jadi beli rumah di sini, uangnya mau kami pergunakan untuk beli rumah di Bandung. Kalau di sini kan sudah ada rumah Umik, di Bandung saya ndak ada rumah, biar kalau di Lia ikut saya ke Bandung ada rumah Mik. Oh Allah ke Bandung terus toh leh, ya ndak terus Mik. Pasti ya sering pulang ke pati. Bisa sebulan dua minggu di Bandung terus pulang lagi. Oh Allah gitu. Iya leh. Nggak apa-apa Umik Rido. Alhamdulillah, matur suun Umik, iya leh, sama-sama. Nak Ikrom, mampir bang pojokan sebentar ya. Oh iya Mik. Tak butuh waktu lama Ikrom membelokkan mobilnya. Tunggu bentar ya leh. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke HP-nya. Ya Allah, siapa yang transfer aku 500 juta. Nomor tak familiar nampak di sana. Ikrom penuh tanda tanya. Tak lama kemudian Umik Karimah sampai dan masuk ke mobil kembali. Sudah leh, sudah masuk belum transferan Umik. Masya Allah Umik, Umik yang transfer 500 juta toh. Iya leh, takutnya di Bandung harga tanah lebih mahal. Kalau lebih ya bisa kamu belikan motor atau mobil buat wira-wiri pati. Ya Allah Umik. Mata Ikrom berkaca-kaca. Oh iya pun tak kalah haru. Keduanya berpelukan erat. Makasih Umik. Iya sayang Umik. Apa yang lebih bahagia dari melihat dua wanita yang bertarung ego, kemudian bersanding duduk sama rata dalam peluk, saling memaafkan, saling menerima. Ya, hubungan ibu dan anak memang berubah saat menikah. Tapi hubungan itu memang tak boleh renggang. Kali ini, Ikrom berhasil mengeratkannya. Bersambung, terima kasih teman-teman yang masih setia di channel kami. See you.